bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih buat teman teman yang sudah mengklik video ini ketemu mana karena aku mas teguh yang sekarang ini aku mau jalan jalan ke kebun teh tapi sebenernya gak terlalu luas ini deket dari apartemen saya atau dari kontraan gak usah apartemen ya gue ya leh ngomong apartemen karena apartemen itu di Indonesia kan tingkat tinggi gedung-gedung terus nyeronnya fasilitas mewah aku ya mewah sih tapi mepet sawah wajolali buat dulur-dulur yang belum subscribe mohon gue silahkan di subscribe dulu yang baik hati subscribe dulu di like dulu buat teman teman terimakasih jadi di daerah saya ini ini di daerah Kikugawa namanya di Kikugawa ini atau di Shizuka ini banyak sekali kebun teh ya di bukit-bukit ini banyak kebun teh nah sebenernya saya mau ngajak main kesana ambil video tapi jauh ya besok aja kalau Bismillah doain teman teman bisa beli mobil disini karena juga belum ngurus SIM ya belum ngurus SIM harus berubah dulu dari SIM Indonesia ke SIM Jepang itu ada tes dan usianya disini tes tertulis dan tes mengemudinya jadi nanti harus tes dulu biayanya mungkin sekitar 2 juta setengah lah ya kalau baru itu atau bikin baru disini itu sekitar 30 juta mahal pokoknya nah ini ya lur nah ini kebun tehnya oh bagus banget dari atas ya walaupun nggak terlalu tinggi tapi ya cukup lah buat lihat pemandangan dari sini ya tuh nah kontraan saya itu dibawah sini ini jadi tinggal jalan ke atas itu dekat terus itu ada lagi yang lagi bangun rumah belum jadi tuh belum jadi jadi di Jepang itu bisa bangun rumah itu luar biasa ya lur karena mahal banget nah ini ini dan teh ini kayaknya habis dipanen habis dipanen jadi yang belum dipanen sebelah sana oh itu ada mbahnya itu manen nah itu buat teman-teman yang mau rental alat berat ada situ truk alat berat banyak yang membutuhkan silahkan nah terus sebenarnya tadi malam itu ada acara ya di sini tapi saya mau ke atas itu males banget rasanya karena udah capek kerja jadi males mau ke atas mending tidur wah Masya Allah buat teman-teman saya mau promosi lagi yang mau kesini boleh langsung saja telepon saya atau WA tanya-tanya dulu gak apa-apa di 08-12-9720-0417 Masya Allah jadi kenapa saya memilih Jepang dulu sempet mau ke Korea sih mau daftar di Korea tapi istri menyarankan saya untuk gak usah gak usah lah ke Korea karena pertama biaya terus waktunya juga lama kalau di Jepang ini karena ya udah pernah kesini ya udah pernah kesini itu alhamdulillah gampang gampang terus terus eh apa saya gak gak bayar ya cuman beli tiket aja cuman beli tiket aja cari job sendiri disini udah tiket visa sama paspor itu aja selain itu gak bayar nah seperti itu jadi alhamdulillah ya nikmat banget disini suasananya teman-teman bisa lihat di sekeliling saya itu hijau hijau semua ya gak gunung-gunung pegunungan jadi memang di tempat saya kerja ini daerahnya bukit jadi kalau naik sepeda ya lumayan lah ya lumayan ngos-ngosan juga nah begitu oke dulur nah ini mau saya mau coba kesini nah ini gak tahu ya boleh apa enggak masuk kesini tapi saya rasanya pengen banget main kesini wuh Alhamdulillah jadi buat teman-teman saran saya untuk anak-anak muda terutamanya terutama untuk anak muda silahkan merantau lah ya jangan di rumah terus menunggu keajaiban gitu ya ayo kesini banyak teman-teman disini jangan sampai kalian itu di rumah pengen punya cita-cita kerja keluarga tapi takut kesini gak bisa basah terus nanti makan gimana nanti dapat perusahaan yang gak enak gimana ya balik lagi kalau namanya juga ikut orang ya itu pasti ada plus dan minusnya dan ada enak dan enggaknya ya nikmatin aja lah ya buat teman-teman teman-teman apa lagi ya terus teman-teman kalau mau ke Jepang itu bisa lewat saya juga Korea Korea gak bisa ya Jepang Malaysia Taiwan Hongkong Singapura bisa hubungi saya di 0812 9720 0417 sama dengan nomor yang tadi terus disini pokoknya enak lah ya cuman kebanyakan dari teman-teman yang pemula itu kebanyakan gak mau menjalankan prosesnya gak mau melewati prosesnya yang mungkin sulit ya memang gak mudah teman-teman kalian SD SMP SMA juga gak mudah kan melewati apalagi buat menentukan masa depan itu ya pasti susah tapi insya Allah kalau mau menjalankan insya Allah udah jalan tinggal berdoa sama usaha aja begitu masak sampean gak pengen toh yang Jepang itu damai terus tenang tertib ya Allah masya Allah pokoknya luar biasa teman-teman nah ayo saya mau ajak ke bawah sana jadi buat teman-teman ini ya ini yang kayaknya baru terubus nah belas itu belum dipanen nah ini tuh semua kebun teh ya ini hitungannya gak terlalu luas jadi ada yang lebih luas lagi kemarin saya lewat pas waktu belanja yang di video saya mengkos-mengkos itu ya itu lebih luas lagi karena disana untuk wisata juga makanya itu lebih luas jadi memang itu selain untuk bisnis perkebunan teh ini untuk wisata orang-orang begitu itu wih matahari ini ya hehehe 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 terus aksesnya di tempat saya ini ya masih lumayan susah ya kayak halte bis halte bis itu saya jalan dulu ke halte bis nanti baru nunggu bis maksimal malam itu kalau udah lewat jam 9 wes lokak gak oleh bis hehehe gak dapet bis tenan hehehe 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 bisnya cuma sampai jam 9 malam dok nah terus di samping kontraan saya ini ada sungai hehehe itu sungainya ini gak bisa keturun ya karena semak ini bisanya cuma di pinggir-pinggir tok walah hehehe 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 itu ada lambang suzuki dealer mobil jadi kalau mau beli mobil baru disana walah nah ini memang masih hutan ya masih asri terus sungainya juga bersih ya walah insyaallah gak tahu ini boleh mancing apa enggak oke dulur-dulur mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video minggu ini karena selama satu minggu saya baru bikin video ini lagi eh bismillahirrahmanirrahim lah dungo dinungo mudah-mudahan semuanya sehat gak ada halangan apa-apa yang sedang berproses kesini mudah-mudahan lancar silahkan kontak-kontak aja nomor saya ada di media sosial facebook ada youtube ada tiktok ada instagram ada jadi nanti teman-teman tinggal calling aja gak apa-apa mau tanya-tanya apa gak apa-apa terserah selagi saya tahu insyaallah saya jawab terima kasih salam pengelasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 Selamat menikmati